Hai pemain satu, jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai berita dari dalam negeri ya yang mana ada cukup unik kemarin kasusnya yang mana seorang tukang ojek ngelapor ke polisi usai ditipu beli ganja tapi dapetnya malah tanaman hias atau seledri ini kejadiannya di Palembang ya jadi dia pengen beli ganja gitu tapi dia kena tipu, terus kena-kena tipu tuh ngelapor pula dia ke polisi ini, ini orang tau gak ya ganja tuh termasuk narkoba dan dilarang gitu jadi greget sih, kok bisa-bisanya dia ketipu beli ganja ngelapor ke polisi dan ini udah memang masuk berita ya bahkan masuk berita TV gitu, gak cuman artikel gini doang gue ada udah liat juga berita yang versi TV-nya ada juga yang versi videonya dia tapi muka tukang ojeknya beneran polos gitu nah ini dia, coba kita liat bentar damm, musiknya ngeganggu ya intinya dia dengan polosnya ya kan bawa barang tipuannya ke kantor polisi ngelapor kalau dia tertipu saat beli ganja dan ini polisinya mau nangkap dia pun susah kan barang buktinya gak ada gitu, bahkan barang buktinya ya barang tipuan itu lah ganja, ganja kawe yang dia beli itu lah seledri jadi kasusnya agak membingungkan ya kan mau nangkap dia juga kayaknya polisinya kasihan mungkin kali entah lah gue juga gak tau perkembangannya seperti apa tapi itu ya mungkin beneran diusut nanti yang penipunya entah gak entah gimana ini beneran kasus yang membingungkan lah gitu dan yang ngejual itu yang ngenipu beneran agen narkoba atau memang penipu jual beli ganja aja gitu mungkin dia memang gak ada jual narkoba gitu ya kan mungkin dia bisa ditangkap dengan kasus penipuan juga kali entah lah yang pasti itu adalah kasus yang unik dan membingungkan kadang ada juga ternyata orang yang polosnya gitu mengira ganja tuh barang yang legal ya kan sampai dia berani ngelapor ke polisi dengan kepolosannya jadi ya itu aja yang bisa gue bahas gimana tanggapan kalian mengenai berita tadi silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video lainnya bye bye